Halo Hyakmania, balik lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Tonton videonya sampai selesai agar kalian tidak salah menangkap informasi. Persija Jakarta akhirnya bisa kembali ke jalur kemenangan. Dimana di laga sebelumnya, Macan Kemayoran harus takluk dari Madura United. Kekalahan itu pun membuat Jakmania ragu, apakah Macan Kemayoran akan menang menghadapi PSM Makassar, dilanjutan pekan ke-32 BRI Liga 1. Karena performa Macan Kemayoran yang belum konsisten. Namun cukup mengejutkan, dimana Persija Jakarta mampu mengalahkan PSM Makassar dengan skor yang cukup telat. Yaitu 3-1. Sempat tertinggal terlebih dahulu, namun Persija berhasil comeback dan menang dengan skor meyakinkan. Di babak pertama Macan Kemayoran unggul 2-1. Memulai babak kedua, Persija Jakarta terus mengambil inisiatif penyerangan. Coach Sudirman pun menerapkan strategi yang sangat efektif di pertandingan ini. Para pemain mampu menguasai jalannya pertandingan. Lini tengah Macan Kemayoran bermain sangat baik, sehingga aliran-aliran bola Persija mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya. Alhasil di babak kedua, Persija mampu mencetak satu gol tambahan, melalui pemain muda Persija Jakarta Taufik Hidayat. Kemenangan ini pun sangat berharga bagi Persija. Karena agar Persija bisa mengakhiri musim ini dengan posisi yang lebih baik. Pertandingan berjalan sangat seru dan dengan tempo tinggi. Namun pemain Macan Kemayoran mampu mengontrol jalannya pertandingan, sehingga PSM Makassar sulit untuk mendapatkan peluang-peluang berbahaya. Kaihan 3 poin ini pun, mengangkat klasemen Macan Kemayoran ke peringkat 7. Di babak kedua, banyak pemain yang dimasukkan. Termasuk pemain muda Macan Kemayoran, yaitu Muhammad Rafli Mursalin. Namun Jakmania justru menyoroti hal ini. Dimana Marco Simic sama sekali tidak diberi kesempatan, walaupun Persija sudah unggul jauh. Hal ini tentunya semakin membuat Marco Simic kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. TKTK masa depan Marco Simic pun nampaknya akan semakin sulit. Coach Sudirman sama sekali tidak memasukkan sang pemain, walaupun Persija sudah unggul jauh. Nampaknya memang benar, konflik antara Coach Sudirman dan Marco Simic terus berlanjut. Simic benar-benar tersingkir dari skuad Persija Jakarta, sudah 5 pertandingan terakhir, striker Kroasia ini tidak mendapatkan menit bermain. Namun apapun itu, kemenangan Persija Jakarta harus tetap menjadi yang utama.